Jajaran Polsek Sabak Barat melakukan bakti sosial bagi masyarakat kurang mampu. Diantaranya melaksanakan bedah rumah milik Pak Kadir warga RT05 Kelurahan Nibung Putih. Seluruh anggota Polsek Moro Sabak Barat juga ikut turun langsung membantu melakukan rehab. Seperti mengangkat material bangunan dan memasang bata dinding rumah. Hal ini sebagai bentuk kepedulian anggota kepolisian terhadap masyarakat kurang mampu. Dilihat dari kondisi, rumah Pak Kadir memang sudah tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal. Dengan kondisi atap yang terbuat dari daun nipah yang sudah banyak berlubang, sehingga pada saat turun hujan rumah tergenang air. Dan sebagai antisipasi, ketika turun hujan Pak Kadir memasang beberapa seng di dalam rumahnya untuk melindungi anggota keluarganya dari goyuran hujan. Kapolsek Moro Sabak Barat Ibda Ika Widiat Miko mengatakan bahwa pihaknya melakukan penggalangan dana untuk pembangunan rumah keluarga Pak Kadir. Dari hasil penggalangan dana, jumlah total yang didapat adalah sekitar 30 juta rupiah. Yaitu sumbangan dari anggota Kapolsek Moro Sabak Barat, Polres Tanjung Jabung Timur, dan bantuan dana dari klub mobil Pajero. Yang ini Sumatera Pajero Skuti Chapter Siginjai Jambi. Jadi, Alhamdulillah kita dari Polsek Sabak Barat, Polres Tanjung Jabung Timur, mengadakan program bedah rumah di Kecamatan Sabak Barat, Kelurahan Ibum Putih, tepatnya RT05. Kecamatan Sabak Barat, Kelurahan Ibum Putih, kebetulan dari Babin Kampit Mas Polres Tanjung Jabung Timur, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada saudara kita yang mengalami kesulitan ekonomi, jadi rumahnya kebetulan kurang layak huni. Jadi, Kebetulan Kapit Mas menindaklanjutnya berkunjung ke Kediaman Bapak Kadir di Kelurahan Ibum Putih, kemudian melaporkan kepada saya selaku Kapolsek Moro Sabak Barat, kemudian kami beserta anggota bersambang ke Kediaman Bapak Kadir. Seperti yang kita ketahui bahwa keadaan rumahnya memang kurang layak huni, jadi kami dari Polsek Sabak Barat mengambil inisiatif untuk menggalang dana, menggalang dana yang peruntukannya untuk bedah rumah bagi keluarga Bapak Kadir agar menjadi rumah yang layak huni. Untuk dana yang didapat dari sumbangan anggota Polsek Moro Sabak Barat, kemudian ada dari Kores Tanjung Jabung Timur, kemudian ada juga dari komunitas Lok Mobil Pajero, yaitu Sumatera Pajero Society, chapter Sikinjai ataupun chapter Jambi. Kebetulan beliau-beliau mengamanahkan ataupun menitipkan sumbangannya untuk membantu keluarga Bapak Kadir demi suksesnya program bedah rumah tersebut. Terima kasih sudah menonton!